Halo-halo, perpencari fakta. Sama seperti pesepak bola, pembalap foto GB juga mempunyai pacar atau istri yang tak kalah cantik dan seksi. Kehadiran mereka juga yang membuat performa si pembalap di atas lintasan menjadi semakin baik. Kerap kali kemesraan si pembalap dan sang kekasih dihumbar ke media sosial Instagram maupun platform lainnya. Sekarang yang jadi pertanyaan, siapa saja perempuan yang berhasil menarik perhatian para rider tersebut? Berikut pasangan pembalap MotoGP. Let's check it out! Mari kita mulai dengan Alejandra López Garo yang merupakan salah satu model asal Spanyol. Mempunyai rambut pirang dan badan bagitar Spanyol, membuat Alejandra López Garo praktis menjadi buruan banyak kaum Adam. Namun sejak 2018, Alejandra López Garo menaruh hatinya pada John Muir. Alejandra López Garo telah menjadi dukungan nyata bagi John Muir dalam menjalani karir di dunia balap motor. Sosoknya kerap kali terlihat dalam sirkuit kala John Muir tengah menjalani balapan. Dukungan besar dari Alejandra pun terbukti menjadi salah satu faktor yang membantu Muir bisa mengukir prestasi manis di MotoGP. Menjalin kasih dengan Alejandra López Garo, karir John Muir terangkat. Bahkan pembalap Suzuki H-Car ini keluar sebagai juara MotoGP 2020. Kemesraan keduanya pun sering mereka bagikan di laman Instagramnya. Aduh, mesra banget ya. Mimin jadi iri. Berikutnya yuk kita inti pasangan Maverick Vinales. Usai berhasil tampil gemilang di MotoGP Qatar 2021, akhirnya keluar sebagai pemenang. Kesuksesan Vinales merebut kemenangan tersebut tentu saja tak terlepas dari dukungan penusang istri tercinta, yakni Raquel. Iya, Vinales diketahui telah menikahi seorang perempuan cantik lewat pesta pernikahan yang dikelar secara sederhana dan diam-diam. Setelah cukup lama tertutup soal serba-serbi sang istri, pada momen hari Valentine 14 Februari 2021, Vinales akhirnya menampilkan potret sang istri. Kini sang Raider bersama istri tengah menikmati peraninya sebagai orang tua sejak kelahiran putri pertamanya yang ia beri nama Nana. Ih, jadi pengen cubit bibi embulnya deh. Gemes! Nah, kalau yang ini udah pasti kalian tahu sih tambatan hati sang legendaris Rossi, yaitu Francesca Sofia Novello, seorang model cantik dan seksi. Iduanya menjalin cinta sejak 2017. Frances sendiri merupakan wanita yang sudah tak asing di MotoGP. Pasalnya, ia sendiri merupakan ex-Umbrella girl juara dunia Moto3 2017 asal Spanyol. John Myr saat masih membela Leopard Racing. Saat menjalani profesinya itulah, Frances bertemu dengan pembalap bernomor 46 tersebut. Perlahan cinta keduanya mulai beresemi setelah sering jalan bareng. Tuh, so sweet! Sama seperti Vinales, kini kedua pasangan ini pun melakoni peraninya sebagai orang tua baby Q Lita sang putri tercinta. Ada lagi nih sosok model cantik dan seksi yang menjadi kekasih salah satu pembalap MotoGP. Courtney Rainiers, merupakan pasangan dari pembalap tim KTM Red Bull, yakni Brad Binder. Perempuan berusia 28 tahun ini sudah menjalin kasih dengan Binder sejak 2016. Artinya, Rainier sudah menampingi Binder sejak masih berkarir di kelas Moto3. Dukungannya pun tampak sangat berarti untuk Binder yang akhirnya bisa naik kelas ke pentas MotoGP pada 2020. Selanjutnya, kita beralih ke pasangan rider penakluk sirkuit Mandalika, Miguel Oliveira. Ada sosok Andrea Pimenta yang juga berada di balik kesuksesan Miguel Oliveira. Jika ada kalimat rujak berbunyi, cinta datang karena terbiasa. Mungkin hal inilah yang terjadi pada pasangan Miguel dan Andrea. Tinggal di bawah satu ataupun membuat keduanya saling jatuh cinta. Sekedar informasi, Pimenta merupakan saudara tiri Oliveira. Keduanya mengaku menjalin kasih sejak 2017 hingga akhirnya pada libur musim panas MotoGP 2021, mereka resmi mengikat janji suci pernikahan. Dan kini Pimenta yang berprofesi sebagai dokter gigi ini pun tengah menikmati dirinya menjadi seorang ibu. Berikutnya adalah Laura Montero, yang merupakan istri dari pembalap Alex Espargaro. Mereka menikah pada 2014 silam. Setelah berpacaran selama tujuh tahun lamanya, Montero dikenal sebagai sosok wanita yang penuh perhatian. Hal itu terbukti saat pembalap berkebangsaan Spanyol ini mengalami kecelakaan di Limens, Perancis pada 2015. Alex mendapatkan perawatan penuh dari sang istri. Bahkan Montero tetap mendukung karir sang suami, meski tengah tampil kurang mentereng. Kini Montero dan Alex memiliki dua anak kembar yang melengkapi kehidupannya, dan kebersamaan mereka pun kerap ia bagi dalam akun media sosialnya. Dan yang terakhir adalah Domizia Castagnini, dikasih dari Francesco Bagnaia. Domizia menjadi saksi hidup di balik perjalanan karir Bagnaia, sebagai seorang pembalap profesional. Ya, Bagnaia sendiri memang sudah menjalin hubungan asmara dengan Domizia, sejak masih turun di kelas Moto2, beberapa musim lalu. Hubungan asmara antara Bagnaia dan Domizia sendiri juga sejauh ini adem-adem saja. Tanpa adanya berita miring yang menghiasi kisah cinta mereka. Bahkan keduanya juga tidak jarang untuk membagikan momen kebersamaan mereka di akun media sosialnya masing-masing. Tak hanya itu, Domizia sendiri juga acapkali kedapatan datang langsung ke sirkuit untuk memberikan dukungan kepada sang pujaan hati. Dukungan Domizia yang paling terasa bagi Bagnaia adalah ketika ia berhasil menjuarai Moto2 musim 2018. Itulah beberapa pasangan para pembalap MotoGP yang ngebuat kita baperi dengan keromantisannya. Bukan hanya sebatas kekasih, namun beberapa di antaranya pun telah menikah dan memiliki anak. Semoga pasangan mereka ini dapat terus menjadi penyemangat bagi para rider di sirkuit ya. Terima kasih telah menonton!